Jadi waktu imsak, imsak, ada yang keter-keter, imsak, itu masih boleh makan, karena belum masuk subuh, asalkan imsaknya umumannya benar lagi. Makanya kalau ada orang mengatakan, eh udah imsak, gak boleh makan, mana dalilnya. Ini sering dibahas juga, orang ribut, kenapa kita sering gampang ribut ya negeri kita ini. Orang imsak haram, gak ada imsak dalam Islam, gak ini ribut segala macem. Puasa adalah imsak, ini imsak dalam bahasan VK, tapi imsak di negeri kita ini beda. Dan sah-sah saja istilah itu, istilah lokal kok. Imsak di negeri kita ini adalah hati-hati waspada. Jadi yang namanya puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan dari imsak. Jadi itu imsak itu istilah lokal di negeri kita, gak ada di tempat lain, gak ada istilah-istilah begitu. Gak usah diribunkan juga. Gak, imsak gak boleh, imsak gak. Imsak maksudnya nahan diri. Kenapa? Penting supaya kita bersih gigi, mulut, minum. Coba kalau gak pakai imsak, anda lagi makan kerbuk rambak, tiba-tiba adhan, bingung anda. Ini dalil bahwasnya kita boleh makan dan minum, tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Ada namanya waktu imsak, 10 menit sebelum adhan. Ini adalah bid'ah. Ibn Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Dan sebetulnya ini masih boleh makan, hanya kata imsak. Jangan seperti sebagian orang dua, kadang-kadang gini saja dibahas sampai ini bid'ah sesat. Imsak artinya, eh cepat-cepat siap-siap, cikat gigi. Kalau makan ikan apa, kerbuk rambak, cepat minum, biar gak keselak. 10 menit lagi, lama 10 menit. Seandainya imsak 1 menit masih mending. Ini 10 menit sebelum adhan subuh, sudah teriak di masjid, imsak, imsak, imsak. Padahal 10 menit waktu efektif, bisa nambah sepiring, 2 piring juga boleh. Jangan masih bisa berhubungan dengan istri, ya. Jangan masih bisa berhubungan dengan istri, ya. Bukan saat ini tidak boleh makan. Ini adalah untuk jaga-jaga saja. Bahkan dikatakan oleh Ibn Hajar, Al-Asqolani yang mencari hadis sohaib Bukhari. Boleh mengatakan, Oleh Ibn Hajar, Ibn Hajar berkata bahasanya, Eh, maksudnya, Berhentinya sahur dilakukan Nabi adalah, Tadi, antara berhentinya sahur Nabi, Sampai waktidai sholati, Dan mulainya waktu sholat, Adalah khamsina ayah. Apa jarak antara sahur dan adhan? Adhan di sini kata para ulama, Maksudnya, antara adhan dan ikhomad. Antara sahur dan ikhomad. Kata Zaid bin Sabit, Kodru khamsina ayah. Seukuran membaca 50 ayat. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, Menjelang adhan subuh, Orang-orang matikan lampu. Tidak boleh makan dan minum. Sekarang ada istilah nama apa? Imsak. Ini adalah bid'ah. Ibn Hajar mengatakan, Bid'ah yang mungkar. Tapi sebelum mendekati, Namanya imsak untuk ihtiyat, Untuk hati-hati. Kurang lebihnya 50 ayat. Agar kita siap-siap sikat gigi, Segala macam dan sebagainya. Sehingga sudah bersih, Biarpun setelah itu masih bisa minum. Artinya peringatan. Sebab, Kalau sudah kita lagi makan, Kok kemudian denger adhan, Tidak boleh ditelen. Batal. Ya, kita lagi makan begini, Tata Allah, kemarin Allah, kemarin tidak boleh ditelen. Ya, kalau yang anda makan, Agar-agar tahu kalau kurang rambak, Jadi gimana kisahnya? Tidak pusing nanti ya. Dan sungguh, Ulama-ulama membuat yang dibikin itu bukan main-main, Maka mohon kepada siapa, Dipahamkan saja. Yang jelas, Saat itu bukan berarti kita tidak boleh makan. Sampai terdengar adhan, Baru tidak boleh makan. Cuma kita tidak ingin membuat, Orang itu pada raku-raku bingung, Saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasana Islam. Sahabat Hasana Islam, Waktu berpuasa atau dalam bahasa Arab juga disebut Saum atau Imsak, Adalah dimulai dari Fajar hingga terbenam matahari. Kemudian, Untuk memudahkan manusia, Mengetahui waktu tersebut, Dipatok azan subuh dan mahrif sebagai tanda kedua waktu tersebut. Kemudian menjadi sumber pertanyaan, Yakni jadwal Imsak yang ada dalam kebiasaan kaum muslim di Indonesia, Yang mana Imsak adalah 10 menit sebelum azan subuh. Bagaimanakah pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang jadwal Imsak? Ketentuan waktu mulai berpuasa dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, Atau dari hadis dari Anas Ibn Malik dari Zaid Ibn Sabit radiallahu anhu, Yang intinya menahan diri tidak makan dan minum lagi, Atau Imsak, Kalau sudah azan. Kemudian, Dalam hadis itu disebutkan pula, Antara azan dan sahur, Ada tenggang waktu berkisar 50 bacaan ayat-ayat Al-Quran. Tenggang waktu inilah, Kemudian yang menjadi asal-usul waktu Imsak, Yakni perkiraan dari bacaan 50 ayat Al-Quran sebelum azan subuh. Menurut pendapat kami, Adanya istilah Imsak 10 menit seperti tercantum dalam kalender Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Itu belum dapat difoni sebagai suatu bid'ah. Kalaupun mau dikatakan bid'ah, Adalah hanya dari segi bahasa, Bukan segi syari'i. Karena praktek seperti itu, Tidak ada pada masa Rasulullah s.a.w. Maupun masa sahabat. Sesungguhnya, Imsak dalam kebiasaan kita, Itu tidak lebih sebatas, Atau sekedar peringatan, Untuk berhati-hati belaka, Atau ikhtiat saja. Bukan untuk melarang, Untuk tidak boleh makan minum, Waktu 10 menit itu. Dengan lain perkataan, Dimaksudkan sebagai peringatan di lampu lalu lintas, Seperti lampu kuning, Untuk siap-siap, Dan berhati-hati saja. Dan yang begitu, Tidak salah dan tidak terlarang, Dilihat dari kaca mata syara'a. Adapun fatwa yang menghukumi bid'ah, Adalah jadwal imsak seperti yang dilontarkan ustad-ustad wahabi, Agak berlebihan, Dan timbul dari rasa khawatir, Yang tidak beralasan. Kita tidak boleh begitu saja, Memegang faham seseorang, Selama tidak menunjukkan dalil yang kuat. Kita harus kritis, Dalam memahami suatu nas, Dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbullah. Misalnya, ilmu terkait imsak, Dalam definisi puasa, Atau saung, Secara bahasa memang disebutkan, Yaitu menahan, Atau imsak. Sehingga puasa, Berarti menahan diri dari makan, Minum, Nafsu sahwat, Dan lain-lain yang bisa membatalkannya. Masalahnya, Ketika di Indonesia, Imsak menjadi istilah khusus, Yaitu batas waktu 10 menit, Sebelum azan subuh. Buya Yahya, Seorang ulama pimpinan pesantren Al-Bajah, Menjelaskan hal tersebut, Di hadapan banyak jamaahnya. Dilansir dari video, Yang diunggah di kanal Youtube, Al-Bajah TV, Begini penjelasan, Buya Yahya. Karena melihat Fajr Sodik, Tidak semua orang bisa. Walaupun hal itu mudah, Dan alami, Tapi terkadang, Tidak semua orang bisa, Mengetahui tepatnya. Jelas Buya Yahya. Fajr Sodik bisa saja, Tertutup pohon-pohon, Gunung, Atau bukit. Maka ada baiknya, Ada kehati-hatian, Mengambil start, Sebelum azan subuh. Lalu disepakatilah oleh alingnya, Dalam berhati-hati, Dengan istilah imsak. Hal ini bukanlah bid'ah, Tetapi maksudnya waspada. Imsak ini, Masih boleh makan, Tetapi segera habiskan, Dan sikat gigi. Dan jika makan kerupuk, Atau bagi yang makanan tersangkut, Cepat minum air. Apalagi azan subuh di Indonesia, Terkadang lebih lambat. Maka penting sekali berhati-hati, 10-15 menit sebelum azan. Buya Yahya, Kemudian tidak lupa, Menyampaikan hadis, Seorang sahabat Rasulullah, Sallallahu alaihi wassalam, Saat sahur bersama. Lalu meriwayatkan hadis. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Itu menyampaikan hadis, Bahwa jarak antara sahur dan sholat subuh, Adalah bacaan 50 ayat. Bacaan 50 ayat itu, Bila diperkirakan, Kurang lebih 10-15 menit. Itulah imsak yang ada di zaman sekarang, Khususnya di Indonesia. Sahabat khasana Islam, Untuk lebih jelasnya, Mari kita simak ulasannya, Bersama Buya Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah imsak, Ini sering dibahas juga, Orang ribut, Kenapa kita sering gampang ribut ya negeri kita ini? Orang imsak haram, Gak ada imsak dalam Islam, Gak ini ribut segala macam. Imsak itu memang tidak ada dalam istilah pembahasan fiqih, Kecuali bab imsak itu, Definisi puasa adalah imsak. Puasa adalah imsak. Artinya menahan diri. Dari makan, minum, dan seterusnya, Mulai dari terbitnya fajar sotik, Waktu subuh tadi, Sampai terbenam matahari. Ini imsak dalam bahasan fiqih, Tapi imsak di negeri kita ini beda. Dan sah-sah saja istilah itu, Istilah lokal kok. Imsak di negeri kita ini adalah, Hati-hati waspada. Jadi, Kan ada subuh jam 4.32 misalnya, Imsaknya jam 4.20. Kan gitu ya? Jadi 10 menit imsak untuk jaga-jaga, Sikat gigi, Kalau makan, Biar ini bersih, Pas 3.20. Jadi waktu imsak, Imsak, Ada yang keter-keter. Imsak, Itu masih boleh makan, Karena belum masuk subuh. Asalkan imsaknya, Komohnya benar lagi. Jadi itu imsak itu istilah lokal di negeri kita. Gak ada di tempat lain, Gak ada istilah-istilah begitu. Gak usah diributkan juga. Imsak gak boleh, imsak gak. Imsak maksudnya nahan diri. Kenapa? Penting, Supaya kita bersih gigi, Mulut, minum. Coba kalau gak pakai imsak, Anda lagi makan kerubuk rambak, Tiba-tiba adhan, Bingung anda. Bayangnya. Karena mau minum gak boleh. Sudah adhan. Mau ada imsak, Wah kerubuk rambak ini. Langsung minum, Kan beres gitu. Imsak gak apa-apa. Itu artinya, Dan isarat dari Nabi ada. Antara adhan yang pertama, Dan kedua ini, Adalah kurang lebihnya, Membaca ayat 50 ayat. Artinya ada jeda, Untuk orang waspada hati-hati. Agar mempersiapkan di saat pas subuh, Dia sudah bersih dan siap berpuasa. Seperti itu. Indah. Pokoknya gini deh, Anda jangan biasa ikut orang yang suka mengributkan permasalahan orang. Ini ala, Caci magi, Bukan bagian kita. Sudah. Selesai. Bagaimana kisah imsak? Imsak, Definisi puasa, Menahan diri adalah mulai dari tebitnya fajar. Akan tapi, Hati-hatinya sebagian parah. Ulama termasuk disebutkan sendiri oleh Syahasan Masyad begini, Karena yang namanya melihat fajar, Sotik, Tidak semua orang bisa. Biarpun itu mudah, Alami. Tapi kadang tidak semua orang bisa tahu pas. Kadang terlindung pohon, Kan begitu. Kadang terlindung gunung, Bukit. Maka dikatakan oleh Syahasan Masyad disini, Alangkah itu termasuk hati-hati, Kalau kita mengambil setat, Sebelum benar-benar terbitnya fajar. Maka ini dibuat satu jarak, Kurang lebihnya, Antara terbitnya fajar menurut hitungan bin Falak, Ahlinya, Antara terbitnya fajar, Dengan imsak, Biasanya 10 menit, 15 menit. Dan sebetulnya, Ini masih boleh makan, Hanya kata imsak. Jangan seperti sebagian orang dua, Kadang-kadang gini saja dibahas sampai ini, Bidah sesat, Tidak. Imsak artinya, Eh cepat-cepat siap-siap, Cikat gigi, Kalau makan ikan apa, Kerobok rambak, Cepat minum, Biar tidak keselak. Artinya mimik, Untuk memberitahu, Ini kata syahasan masyad, Seperti itu. Jadi, Karena fajar, Sadiq itu adalah, Tidak semua orang tahu, Pakai setat agak awal dikit. Jadi dari agak awal ini, Memang setatnya puasa adalah, Kalau terdengar adhan, Bukan adhan, Fajar. Sebab adhan kita kadang mundur, Tidak dianggap adhan itu. Jadi fajar saat itu adalah, Sah adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi imsak, Mungkin difahami, Imsak, Kemudian ini juga sesuai dengan, Satu riwayat dari bagian Nabi SAW, Ini dikisahkan oleh, Salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Zaid bin Thabit. Siapa yang tidak tahu, Sayyidina Zaid bin Thabit, Penyair agungnya Nabi SAW, Kalau tasahar nama Rasulullah, Tasahar nama Nabi, Aku pernah suatu hari berpuasa, Bermakan sahur dengan Nabi. Kemudian Nabi pergi ke masjid, Untuk sholat. Kultu, Kemudian aku bertanya, Yang bertanya kepada Sayyidina, Kam kana, Bainal adhani wa sahuri, Berapa jarak antara adhan dengan sahur? Sahurnya Nabi, Kemudian adhan subuh itu, Berapa jaraknya? Kurang lebihnya adalah 50 ayat. Kalau anda hitung 50 ayat adalah, 10 menit, 15 menit. Jadi ini jarak, Antara sahur, Dengan adhan fajar, Dengan fajar sotik, Waktu sholat, Masuk waktu sholat, Adalah kurang lebihnya semacam ini. Bukan saat ini tidak boleh makan, Ini adalah untuk jaga-jaga saja. Bahkan dikatakan oleh Ibn Hajar, Al-Asqolani yang mencari hadis suhaib Bukhari, Boleh mengatakan, Kalau Ibn Hajar, Ibn Hajar berkata bahasanya, Maksudnya, Berhentinya sahur, Dilakukan Nabi adalah, Tadi, Antara berhentinya sahur Nabi, Sampai waktidak sholati, Dan mulainya waktu sholat, Adalah khamsina ayah. Lianal murad, Sebab yang dimaksud disini adalah, Takdirul zaman, Jadi perkiraan zaman, Bukan harus menghitung dengan ayat perkiraan, Antara Nabi meninggalkan makanan, Sampai fajar sotik, Itu berapa sih waktunya? Dikira-kira 50, 50 ayat. Jadi, Yang demikian ini, Sebenarnya tidak usah, Jangan sampai membuat ragu-ragu orang, Yang perlu malah difahamkan umat, Im sak yang hakiki, Adalah menahan diri dari makan, Dan minum, Dan seterusnya, Mulai terbitnya fajar. Tapi sebelum mendekati, Namanya imsak, Untuk ihtiyat, Untuk hati-hati. Kurang lebihnya 50 ayat, Agar kita siap-siap sikat gigi, Segala macam, Dan sebagainya, Sehingga sudah bersih, Biarpun setelah itu masih bisa minum. Artinya peringatan. Sebab, Kalau sudah kita lagi makan, Kok kemudian denger adhan, Tidak boleh ditelen, Batal. Ya, Kita lagi makan begini, Tata Allah, Tidak boleh ditelen. Iya, Kalau yang anda makan, Agar-agar, Tahu kurang rambak, Jadi gimana kisahnya? Tidak pusing nanti ya. Dan sungguh, Ulama-ulama membuat yang dibikin, Itu bukan main-main, Maka, Mohon kepada siapa, Difahamkan saja. Yang jelas, Saat itu bukan berarti kita tidak boleh makan, Sampai terdengar adhan, Baru tidak boleh makan. Cuma kita tidak ingin membuat, Orang itu pada raku-raku bingung, Saling menyalahkan. Yang benar-benar tidak boleh, Dan itu kesalahan, Dan itu bid'ah adalah, Ijtihatnya sebagian orang, Dikatakan ahlil jahal, Orang yang tidak punya ilmu, Sengaja adhan dimajukan, Sebelum waktunya, Biar orang tidak makan. Ya, Ini tidak benar. Misalnya adhannya jam 4.30, Tidak ada apa, Ijtihatnya, Kenapa? Biar orang tidak kepleset. Diajukan 10 menit. Nah ini yang haram. Karena adhan sebelum waktunya, Nipu orang. Tak tohnya gara-gara adhannya, Ada orang sholat subuh. Tidak sah dong sholat subuhnya. Nah ini ada memang, Ada katanya, Biasanya disini dilakukan oleh, Obat ahli ibadah yang berlebihan. Yang ilmunya kurang, Jadi megang masjid, Pakai ijtihat sendiri. Diajukan di kita. Biar orang aman. Oh sholat kok diajukan. Ya tidak sah lah. Adhannya tidak masuk. Ini ada. Semoga Allah, Memberikan kepada kita pemahaman. Jadi, Adanya imsak yang selama ini kita dengar adalah, Untuk kita itu bersiap-siap, Agar masukin imsak hakiki, Yaitu apa? Wajar sholat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!